Pembangunan bendungan Bendang ini bahwa dari neraca air Ada sekitar 18 miliar meter kubik air Yang merupakan curah hujan yang anugerah Tuhan Dan baru bisa nampu di wilayah BWSB Konsolo itu 740 juta Artinya masih berlimpah air Sedangkan kita membutuhkan dengan 15 juta penduduk yang berada di wilayah kerja kami Itu kurang lebih sekitar 1-2 miliar meter lebih Artinya bahwa masih sangat banyak sekali kebutuhan Kita lihat bahwa sering terjadi gagalan panen pada saat-saat fluktuasi hujan yang berubah Dalam kondisi kemarau dan musim hujan yang berubah secara gratis Nah demikian salah satu bendungan kondang ini untuk mengatasi hal tersebut Peningkatan tanam dari 178 persen menjadi 270 persen Artinya dari hampir meningkati 2 kali tanam dalam setahun menjadi 2,5 tanam sekali Dan itu berarti ada peningkatan produksi pangan Juga menunjang ketahanan pangan, kedatuan pangan Termasuk juga untuk ketahanan energi Ada listrik yang 325 kilowatt Kemudian untuk diasi dan sebagainya Semoga bendungan kondang di Kabupaten Karanganyar ini Selain untuk mengairi sawah Juga untuk pembangkit listrik Juga untuk air baku Di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya Dan sekaligus juga nanti ke depan saya melihat ini juga sangat bagus untuk tempat wisata Semoga ini memberikan dampak ekonomi yang baik Pertumbuhan ekonomi yang baik bagi Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bendungan kondang di Kabupaten Karanganyar Bagi hari ini saya nyatakan diresmikan Kita lihat sudah selesai Ini tinggal ditutup Nanti air akan mulai menggenang Dan kita harapkan mungkin penuh Sudah apa bulan September ini sudah penuh Kira-kira September lah sudah penuh airnya Ini akan mengairi kurang lebih 4.680 hektare Yang banyak memang di Seragen Tapi di Karanganyar juga ada Ya dua Kabupaten Karanganyar dan Seragen Dan kita harapkan nanti ada peningkatan produktivitas Terutama produksi sawah-sawah Yang ada di sekitar bendungan ini Yang tadi 4.680 hektare tadi Biasanya mungkin panen sekali jadi dua kali Yang dua kali jadi tiga kali Terakhir nanti tiga kali Ini kan jadi meningkat produksi kita Bendungan kita ini baru 231 Kita dalam lima tahun ini tambah 49 Itu pun kalau 49 nanti rampung semuanya itu baru 20% Baru sekarang baru 11% Kalau tambah itu baru 20% dari kebutuhan yang ada Jadi kebutuhan air yang ada ini masih jauh sekali Kalau 49 selesai itu baru 20% Masih kecil sekali Sehingga jumlah bendungan ini memang harus Dikebut Sehingga prosentasnya menjadi membesar lagi Untuk mengejarnya seperti ya Bapak? Ya bangun bendungan Bangun waduk Udah di tempat-tempat yang membutuhkan Di tempat-tempat yang memiliki sungai Yang memiliki air banyak Bangun bendungan bangun waduk Termasuk waduk lantai yang tadi disampaikan Ya salah satunya Tapi ini kan beruntungan yang mau kita resmikan Ini juga banyak sekali Ada Seigong di Batam Ada Rote Klo di NTT Semuanya udah selesai Sehingga diresmikan-resmikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih